Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT. Raja Sukses Pro Pertindo Di video pembelajaran kali ini, aku pengen sedikit sharing mengenai pendapat aku Tentang apa aja sih yang seharusnya kita peroleh Kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan Selain gaji, karena gaji sih udah pastikan Karena itu hak dari setiap karyawan atau worker yang bekerja di suatu perusahaan Tapi, menurutku sebenarnya gak cuma masalah gaji doang Aku pengen dibahas pendapatku tentang hal tersebut di video kali ini Jadi, kita bahas dulu mengenai hal-hal apa aja yang emang seharusnya kita peroleh dari sebuah perusahaan Yang pertama, yang pasti hampir semua teman-teman yang nonton video ini Merasakan juga pada saat kita baru lulus atau bisa digatakan seorang fresh graduate Kita itu pasti bekerja untuk mencari pengalaman Nah, pengalaman di sini itu gak cuma melulu soal skill yang kita peroleh pada saat kita belajar dulu kuliah ataupun waktu sekolah Pengalaman yang dicari di sini itu Kita pengen bisa untuk berbirokrasi khususnya Nah, birokrasi di dalam kantor ini cukup unik dibandingkan dengan birokrasi yang emang udah ada di dalam dunia Misalnya, waktu kalian kuliah ataupun waktu kalian sekolah Kalian ikut organisasi seperti OSIS ataupun BEM Nah, itu tuh jauh berbeda dibandingkan birokrasi yang berada di kantor itu menurutku Jadi, pada saat kita masuk ke dalam suatu perusahaan Itu adalah kesempatan kita untuk belajar Untuk mencari pengalaman dalam bersosialisasi di dalam birokrasi tersebut Jadi, jangan sampai kita masuk ke dalam suatu perusahaan Kita antipati nih Ataupun gak mau ngikutin birokrasi yang ada di sana Nah, maksudnya ngikutin di sini tuh gak mau belajar gimana caranya berbirokrasi Nah, jangan sampai kalau misalnya sudah di dalam suatu perusahaan Kita tetap, apa ya istilahnya Gak mau ngulik tentang itu Karena itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kalian Untuk belajar tentang birokrasi di dalam suatu perusahaan Oke, selain benefit tadi yang kita udah bahas Mengenai kita bisa dapat pengalaman pada saat pekerja Kita juga harus bisa Setelah bekerja itu kita menjadi seseorang yang bisa memecahkan masalah yang dinamis Kenapa? Karena jujur menurut pengalamanku pribadi Permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kerja itu Pressure dan juga tingkat kesulitannya itu lebih sulit Dibandingkan dengan pada saat kita kuliah atau dulu sekolah misalnya Karena misalnya contohnya gini Aku dulu adalah seorang mahasiswi teknik sipil Lalu aku bekerja di perusahaan ini, itu, ini, itu Dan aku menemukan banyak permasalahan Yang sebenarnya kalau misalnya waktu dulu kuliah itu Yaudah tinggal pakai teori ini atau pakai teori itu Atau Ngikutin standar ini atau standar itu Tapi Ada kalanya di dunia kerja itu Selain kita harus mengikuti standar-standar Kita juga Harus mempertimbangkan Apa ya Adjustment dari para user Ataupun Adjustment dari Siapapun itu yang menentukan kebijakan Jadi Kepintaran kita dalam mengambil keputusan Ataupun dalam memecahkan masalah Yang sangat dinamis di dunia kerja itu Harus kita asah dan harus kita peroleh Pada saat kita sudah bekerja Jadi jangan sampai Gak ada bedanya nih Antara kita dulu waktu kuliah Sama pada saat sudah bekerja Terutama di segi Ataupun di bidang pada saat kita ingin memecahkan masalah Last but not least itu adalah Kita pada saat bekerja itu Harus bisa memperoleh networking yang baik Kenapa harus bisa punya networking yang baik Pasti karena kita sebagai makhluk sosial Entah kapan Ataupun entah bagaimana Suatu saat nanti mungkin ke depannya Kita butuh teman-teman Untuk memback up Apa ya Kebutuhan kita Either itu pekerjaan Ataupun Permasalahan-permasalahan lain Nah kalau misalnya kita di dunia kerja nih Diem aja Ataupun kita cuman Bergaul di divisi tertentu aja Ataupun di satu divisi misalnya Gak mau coba untuk kenalan Ataupun gak mau coba untuk bergaul Sama orang-orang dari divisi lain Menurutku itu Agak rugi Kenapa? Karena Prinsipku dari dulu itu Aku yakin pada suatu saat nanti Kalau misalnya aku bergaul sama banyak orang Terutama orang-orang yang lintas divisi Yang berbeda Keahliannya Dengan aku Aku tuh akan menjadi orang yang Mudah dalam Apa ya Menyelesaikan masalah-masalah Apalagi kalau misalnya Masalah tersebut itu Bisa diselesaikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian lain Di bidang Kalianku Jadi Prinsipku sendiri Dari dulu Kalau misalnya emang Bekerja di suatu tempat Selain Tentu Kita harus bergaul sama Teman-teman dari divisi kita Kita juga Harus bisa Mencoba Seenggaknya sedikit-dikit Kenal Kenal sama teman-teman dari divisi lain Misalnya kalau di RSP Ada divisi HR Ada legal Marketing Dan lain-lain Nah kalau misalnya kita udah Bisa kenal sama mereka Seenggaknya kita punya kenalan nih Oh Aku punya teman di HR Dia pintar ini Pintar Masalah psikologi Aku Kedepannya misalnya aku pengen Konsultasi masalah psikologi Aku bisa hubungin teman itu Atau misalnya aku punya teman-teman dari legal Mengenai Land acquisition misalnya Dan pada saat Nanti kedepannya Di perusahaan lain Ataupun Di perusahaan yang sama Ataupun Apapun itu Aku butuh orang Yang bisa untuk Menghandle pekerjaan tersebut Aku punya kenalannya Nah itu Pentingnya Kita Membangun networking Ataupun Mengenal nih Satu sama lain Walaupun Bukan dari divisi Ataupun dari Keahlian yang sama Gitu Oke segitu dulu Video pembelajaran Kali ini Semoga Isinya bermanfaat Bagi Teman-teman semua Bagi aku pribadi Ataupun Ya semuanya yang nonton video ini Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati